ini adalah tutorial untuk nose block yang baru menggunakan foam atau spon eva jadi kita lakukan pada kaji dan jn39 siapkan spon eva atau bisa sendal jepit untuk nose block bagian depan masih kosong siapkan balsa 1,5 mm atau 1 mm perhatikan serat kita potong lebarnya 1 cm gunakan silet tajam potongnya perlahan saja kemudian kita ukur bagian dalam tandai kemudian bagian dalam yang bawah kemudian lanjut kita potong ukuran tadi atas dan bawah dulu kemudian kita beri lem stereo foam tempelkan bagian atas kemudian beri lem stereo foam bagian yang satunya tempelkan di bagian bawah tempel dengan sempurna ya dan dirapikan kita tekan bagian dalam dan juga bagian atas kemudian bagian samping kanan kita ukur dari luar ya beri garis kemudian kita potong tetap menggunakan silet buat duplikatnya jadi kita membuat dua untuk kanan dan kiri beri lem stereo foam hanya satu sisi ya miringkan dan masukkan ke dalam dan tekan supaya melekat sempurna satunya lagi yang bagian kiri miringkan dan tekan dengan lembut kita lihat apakah sudah sempurna kita beri tetesan lem G sangat sedikit sekali jangan sampai terlalu banyak sehingga mengenai polifum dan mengakibatkan polifum meleleh setelah itu kita amplas ini untuk meratakan bagian depan dengan balsa yang sama kita ukur lebar bagian luar untuk nose blocknya kita potong usahakan sepresisi mungkin kita lihat tinggi nose block juga kita ukur garisi dan kita potong ini kita potong kita butuh kita butuh 3 sheet atau 3 lembar untuk balsa 1,5 mm perhatikan seratnya yang tengah seratnya silang kita rapikan kita beri tetesan lem G atau lem super secara menyeluruh di semua lapisan tunggu hingga benar-benar kering kita lihat jika kurang sempurna bisa kita sempurnakan untuk bentuk dari hidung pesawat atau nose block kemudian untuk kerapiannya kita amplas kemudian kita cek sekali lagi ada yang masih kurang jadi harus kita amplas lagi bagian yang menonjol di cek sekali lagi untuk kerapiannya setelah itu kita ukur bagian dalam baik itu bagian bawah samping atas usahakan presisi siapkan busa eva atau foam foamnya sangat kenyal kita ukur kemudian potong selalu gunakan cutter yang tajam kita ukur sekali lagi untuk tingkat presisinya dengan diameter atau lubang hidung pesawat jika kurang presisi harus kita potong lagi bisa menggunakan amplas untuk kerapian atau tingkat presisi kita coba masukkan ke dalam jangan longgar dan jangan terlalu ketat sisakan sekitar 3 mm ambil nusblok tadi tempelkan hanya di bagian atas satu sisi dan harus presisi kanan kiri nusblok beri tetesan lem G antara kayu bagian depan dengan foam jangan sampai terkena bagian pesawat lepaskan kita beri tambahan lem G supaya rata tapi tidak berlebihan karena foam menjadi kaku kita coba jika tidak bisa masuk dengan sempurna maka harus kita potong sedikit sekali dan sangat hati-hati ini adalah lem yang mengeras gunakan cutter untuk bagian ini harus rapi karena untuk presisi nusblok setelah itu kita coba masukkan lagi nah sudah presisi tidak longgar kita amplas kita sesuaikan dengan bentuk nusblok dari pesawat jadi tidak longgar juga tidak terlalu ketat tandai bagian atas supaya pemasangan tidak terbalik karena berhubungan dengan truss propeller siapkan bambu yang ukurannya sama dengan biring ambil nusblok di bagian tengah agak turun sedikit ya lakukan dengan perlahan diputar sambil didorong ke dalam jangan langsung dipaksa karena bisa pecah atau rusak konstruksi kayunya bisa juga menggunakan obeng atau dengan bor setelah itu pasang biring tersebut kita bisa warna dengan sepidol permanen atau dengan cat akrilik siapkan kawat kita masukkan dari belakang kemudian kita tambah manik manik atau washer kita pasang propeller atau baling-balingnya sisakan 1 cm tekuk potong sisakan setengah cm tekuk lagi yang perlu diingat adalah bagian atas dan bawah dan tingkat presisi sepon selesai konstruksi ini sudah lama sekitar 2018 ini adalah pesawat tenaga karet model low wing KA 71 satunya adalah model endurance high wing CN 39 nah kita akan uji pesawat tenaga karet dengan noseblock metode yang baru semoga bermanfaat terima kasih di